Guys, sebelum video ini dimulai, aku mau ngasih tau ke temen-temen kalau aku sebagai content creator itu butuh banget yang namanya internet guys dan internet ini bisa aku dapetin pake wifi atau enggak, aku beli kuota ya guys ya Nah, ngomongin soal kuota, aku punya tips buat temen-temen supaya mendapatkan kuota gratis guys Caranya gampang banget, mudah banget tipsnya cuma dengan cara mendownload aja share it guys Nah, jadi share it ini adalah aplikasi untuk mentransfer data jujur aja dari SMA, aku tuh udah pake share it guys buat ngasih taras per data ya dan transfernya itu biasanya pake bluetooth itu kan agak-agak lama tuh kalau enggak pake internet lah, kayak gitu juga kan agak lama guys karena kalau pake share it ini, pengalaman aku tuh cepet banget guys buat ngirim ya share it ini juga sebenarnya kalau misalnya temen-temen mau ngirim dari HP terusnya ke laptop, itu juga bisa karena aku juga pernah pake kayak gitu guys selain untuk transfer data, ternyata share it juga bisa buat ngebersihin device temen-temen nih supaya lebih enteng lagi kalau main game atau mungkin main aplikasi lain guys dan masih banyak juga fiturnya yang temen-temen bisa klik sendiri di share itnya ya guys ya nah share it ini lagi ngadain event guys yang berhadiah pulsa yang bisa dibeliin kuota pastinya guys nah event ini juga gampang banget cara ngikutinnya tinggal login aja di akunnya share it temen-temen setiap harinya dan juga temen-temen bisa ngundang temennya temen-temen untuk ikutan pake share it juga guys dan jangan lupa juga buat masukin kode aku yang ada di bawah sini guys supaya temen-temen bisa mendapatkan koin tambahan ya temen-temen juga bisa ngasih kodenya share it temen-temen ke temen-temen yang lain ya supaya kalau misalnya dia daftar nanti temen-temen juga dapat koin tambahan juga nih nah koin ini temen-temen bisa kumpulin dan dibeliin pulsa yang bisa dibeliin kuota guys nah selain itu share it juga menyediakan online shop yang penuh dengan diskon besar-besaran guys kalian juga bisa cari barang-barang yang kalian mau dengan harga yang sangat murah pokoknya deh nah makanya temen-temen jangan lupa buat download share it juga ya guys ya dan buat temen-temen yang pengen gak mau ribet langsung aja klik link di deskripsi guys jadi ikutan bareng aku pake share it guys thank you halo guys balik lagi sama aku Iqbal jadi video kali ini aku pengen pelihara peliharaan baru ya guys dan kalau temen-temen liat disini aku udah siap untuk menaruh siklit jadi kalau temen-temen liat disini udah ada Lohan yang siklit juga ya ini sebenernya Lohan tuh gak akan aku taruh sini ke depannya ini cuma sebagai ngetes doang untuk beberapa hari ini terutama dia guys bagus tuh, galak aja dia ya inilah kenapa Lohan gak aku taruh sini ntar galak cuy, galak banget dia selama-lamanya aku aja dia nyamperin tuh kalau misalnya udah ada ikan lain disini pasti dihajar sama dia karena emang si Lohan ini karakternya galak banget ya kecuali kalau misalnya sama ikan lebih gini dibanding dia gitu guys jadi di konten kali ini kita mau ambil dulu Lohannya ya disini ya, sangat mudah dibodoh-bodohi guys kita share saja mana dia? wuh takut banget guys oh dia berisik ya dia kalau liat aku pengen minta susu guys kita ambil aja Lohan seperti ini kita pindahin dia ke tempat asalnya ya ini Lohan dulu kita beli dari mystery box malah cakep ya jatohnya itu ada Lohan satu lagi tuh kemarin seperti kita gabungin tapi dihajar ini kayaknya Lohan yang ini juga bakal dipisah lagi dit dihajar nanti kasian si Lohan bonsai ini hancur dihajar ini malah dia nantangin ya tau dia yang bakal dihajar guys yaudah jadi ini juga udah kayak gini menurut aku sih ini udah oke lah ya buat aku buat temen-temen mungkin masih kurang banget tapi gak apa-apa kita bakal coba buat hunting cichlid hari ini guys atau mungkin besok ya ini udah malem besok aku rencana mau hunting cichlid ke sentra ikan hias jadi aku udah lama juga gak kesana cuman terakhir aku kesana tuh ada cichlid semoga masih ada guys ya jadi kita bakal langsung aja cacau kesana besok dan kalau misalnya udah sampe sentra ikan hiasnya bakal aku videoin lagi guys oke oke kita udah sampe di sentra ikan hias ini ternyata di daerahnya tuh deket-deket bagai aku pernah sih ya guys kesini cuman udah lama gak kesini ada beberapa yang berubah juga ada beberapa juga yang lagi gak buka tokonya kayak ini lagi gak buka ya tokonya ya tuh udah gak buka lagi tutup sih sepertinya guys ya kita mau liat-liat ya disini kita mau cari ikan ini apa warna-warni itu apa cichlid ya cichlid guys kita bakal liat-liat disini kan ikan predator ikan apa aja nih ada warna jardini juga disini nih disini dengan nih cichlid-cichlid nih jardini ya ini ada koki-koki di atas ini ih ini adik kebuntal gede banget buntal palembang tapi kayak jelek begitu ya maksudnya apa ya ini proporsi tubuhnya aneh nih kayak tidak tidak simetris gitu kayak ada punuk unta di bagian atasnya gitu guys sangat amat aneh ya guys turut lagi ke bawah ada apa nih oscar paling ya ada oscar disini disini juga ada vay feng disini ada oh ini ada rpc gede nih tapi di next video ini sebenernya rpc itu aku calon-calon aku cuman di konten lain terbaik kita bahas lebih lanjut guys ada pacu juga ada beberapa ikan lain juga disini kita liat lagi ya ini kan silver dollar ya tidak ada cichlid ya disini ya dulu sih aku pernah liat cichlid guys tapi kayaknya emang bukan di daerah sini deh dit yuk kita liat-liat lagi aja ada apa aja ya ini cichlid nih cuman ini jenis-jenis lohan ya ada ikan lohan ini kan apa bro nakioe ikan hee ikan apa ini lagi kurang sehat sih sepertinya guys cuman ini mukanya aneh ya apakah ini ikan emas enggak sih sepertinya tidak ikan apa ya dit itu ya aneh guys kita liat-liat lagi ya eh ini ikan apa cuy ini kan molly ini kan molly raksasa yang pernah aku liat guys ya ini kan ikan kecil juga ada apa dit anjay bagus pisang cuy cakep ya kok gede-gede ya bukan ikan molly guys ikan apa ini guys terus juga mau komentar ya sangat amat lucu ya ini udang-udang kecil-kecil kayak gini lumayan nih deh harganya pun cuma 2 ribu misalnya 1 ribu cuman kalau sebanyak ini ya ditambah-tambahin ratusan ribu lah ya itu sekecilnya aja kerasnya masih kurang guys kalau kita pengen tinggi udang semua itu pasti mahal banget kita liat lagi ya ini kan ikan buat aquascape belum melihat ini ada cichlid oh ini ada cichlid guys ikan lemon ya disini ya sama snow white kayaknya kita gak akan ngambil yang sekecil ini terlalu kecil guys kalau kita ambil yang sekecil ini aku mau yang agak gedean lah sebetulnya kayaknya terlalu kursus ini ada ikan apa lagi nih kayak ikan julung-julung nih kujet apa yang namanya aku agak lupa sih cuman dia mirip ikan julung-julung tuh si bawahnya gede eh gak deng kalau ini mau mirip ikan julung kayak ikan alligator guys ini mah deng ya mungkin ada keluarga sama julung-julung guys tapi ada kumisnya loh dia ternyata dia di bawah kan gak sih tuh kalau temen-temen perhatiin lagi jadi di bawah situ tuh dia ada secercah kumis yang aku juga baru tau dia ada kumis dia kayak jenggot gitu di bagian bawahnya ini kan alligator nih sama ikan florida sepertinya ya yang gedenya lama banget wih ada asiatika lumayan cuy warnanya bagus nih agak galak deh tuh guys asiatika ya wih ngelawan guys bocil-bocil barbar nih dia nih ini juga sama nih ada asiatika juga ini poinnya lebih kurang bagus mentalnya guys seperti ini cuman gitu ya kecil-kecil ya disini ya terlalu kecil sepertinya oke ini ada ikan apa lagi nih survei entahlah guys aku baru tau ya ini masih di BBRS ya ada ikan laut juga disitu kenapa nih ikannya tidak ada siklit guys ada kucing putih disini guys percuma oh ini ada siklit dit ini siklit dit frontosa disini ya ada frontosa segede ini oke lah ih bagus sih ikan ini lucu anjay frontosa guys ini sejadi siklit juga kita bisa lah ini kita masukin ke tank siklit kita ya ini masih bocil-bocil nih dit agak kecil-kecil nih mana aku gak tau ini ikan apa guys dia masih adik-adik ya ini juga siklit juga nih ini nih nih ini frontosa kayaknya yang masih kecil ya frontosa yang masih kecil sebesar ini ternyata guys sangat amat unyu-unyu kayak gini aja nih tanknya nih kayak di rumah kita cuma pake batu-batu gini kayak gini tapi ini ikannya frontosa semua kayaknya ya cuma ukuran yang beda cuma ini si akang kemana ya masih ada ikannya oh ini asipenser dulunya cuma sudah tidak ada guys tadi aku lihat disitu ada tempat yang bagus yuk kita lihat yuk lumayan sih lumayan oke sih tempatnya ya yuk kita lanjutkan lagi guys ini ada tempat air laut ya sepertinya ya oh ini ada air laut nih ikan yang mau biasa ikan yang kenaman palsu kayak gitu ya penungguan kepalsuan kang aku boleh review kang yang ada disini kang boleh boleh ini tuh yang manteng aku bukan sih apa aku yang manteng aku ya oh temen yaudah aku ikut review disini ya ya boleh boleh cakep ya aku baru lihat loh di tempat ini ini baru atau gimana apa baru dirapihin aja ya baru dirapihin ya gila 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 dulu tuh aku gak lihat kayak gini guys ini ada ikan-ikan main fish juga disini cichlid cichlid ada ya disini oh ini ada di cichlid nih yang agak gerian ada gak kang yang agak gerian gak ada ya yang kayak gini-gini berapa sih harganya disini macem-macem ya ini macem-macem gimana jenisnya juga oh kalau beli yang sekesil ini ya yang paling gampang dicari yang ukuran semana sih biasanya kang gampang cari ukuran segini segini malah ya yang besar-besar biasanya jadiin luka oh orang jarang jual ya malah ya jual oh yang kayak gini berapa ini jenisnya berapa harganya ini ya kan ilang kan pokoknya range harganya berapa deh disini kang ini range harganya kita 60.70 60.70 ribu tiga cilid kayak gini ya jenisnya beda-beda ya kau gak kang jenis-jenisnya kang aku tuh lagi nyari cichlid sebenernya sih jenis-jenisnya hah gak terlalu lapas ya gak terlalu lapas ya soalnya banyak banget ya karena ribuan kan ribuan iya sih emang gak pusing banyak yang disilang-silang juga jadi makin pusing ya yang aslinya aja udah pusing disilang-silang makin pusing aku juga pusing guys ada ikan caveat juga nanti kita lihat-lihat dulu deh ya ada ikan apa lagi ini kan ini guraule padang nih ini guraule padang warnanya ase cakep ini kayak merah gitu ini juga ada kodok ini kodok sawah ya ini mah ya ini kodok lepis berapa harganya ini? ini serengu perakan oh serengu perakan? iya kodok-kodok guys buat pakan ya sangat lucu ya kita lihat-lihat lagi deh kang ini aku lihat-lihat ya kang ya? iya boleh silahkan oh guys ini juga ada ini caveat atau apa nih? kan ini Tawes Tawes? bagus banget loh ini mirip ya Tawes sama caveat ya? sama sisa keluarga kali mereka ya guys ini keren banget sih asa baru liat deh ini Tawesnya platinum atau gimana nih? gak tau emang gini emang gini? emang gini emang gini 85 ribu kayaknya ya? gak mahal-mahal amat guys tapi indah banget tapi ini gak sakit emang begini kang? emang gitu emang gitu ya? emang gitu wow lucu banget guys ikan sapu-sapu juga disini wow ini ikan-ikan buat di aquascape nah ini juga siklid nih ya? iya kok siklid yang murah-murahnya kayak gini nih? lemon ini juga siklid kang bulu-bulu harganya maksudnya? iya ini silky met juga sama oh bisa digabungin banget ya mereka tuh sebenarnya mah? bisa keren 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 ikan-ikannya juga ini siklid-siklidan juga di sebelah sini nih kita cari-cari tapi emang yang paling gampang dicari ukuran segini-gini sih ya? yang kecil-kecil ya? iya yang kecil-kecil memang banyak orang cari juga orang cari juga banyak ya? iya iya kang nun ya kita mutu-mutu lagi deh guys ya kita lihat oh tuh ada siklid tuh bagus-bagus tuh agak gede tuh ini juga sama nih ini kayak gini-gini tuh lucu tau gendut gendut gembul tuh tuh oh ayo tuh guys tuh kabur tuh ini jenis apa kang? ini jenis jenis polar oh polar berapa harganya kayak gini? ini kisaran di 20 ribuan 20 ribuan yang lebih besar yang kecil paling sampai 10 ribuan oh ini besar yang kayak gini-gini ini di gabung lemon gitu-gitu bisa gak dia? iya sama emang kayak gitu ya? iya itu kan apa siklid ya dia sama ya? iya dia ini ada kelainan gitu? makanya jadi pada gendut-gendut atau emang kayak gini dari sananya? dari sananya iya aku tuh bingung nih pengen luarnya kayak perot ini oh iya ya mirip-perot iya gak besar-besar segede apa maksimal dia? dia ini udah paling besar ini yang bener segini doang? iya kalau yang ampun yang belum malah lebih besar dikit yang belum lebih besar dikit yang belum lebih besar dikit? iya eh ini juga oscarnya kayaknya bagus-bagus deh warnanya iya itu oscar paris 1 berapa harganya kayak gini kan? itu sekitar 50 ribu 50 ribu gak malam-malam sih lumayan bagus guys pengen dah yang kayak gini ini bagus banget nih gila kalian gila gila rame juga gila rame ya? iya ntar deh ntar kita balik lagi deh kan ini building sendiri kan ini kan? iya yang kayak gini ini segede gini udah indukan sebenernya yang besar ini udah indukan cuma tinggalnya tinggal nunggu masang gitu oh nanti dia masang sendiri mojok sendiri mojok sendiri terus dipisahin gitu ya? tapi jargah pisahin ya ampun lucu ya dipisahin apa digangun sama gila sih jadi galau nih tapi kalau sama yang segede gitu mah gak bisa digabung ya dia ya? iya itu terlalu gede itu mah ya? kalau sama yang dibawah situ masih oke? masih bisa? itu masih mungkin itu masih bisa mungkin tapi kalah makan juga kayaknya deh ya ya ampun guys lu nih kan gak? wah sambil liat nih guys ini juga ini kayak kayak ikan laut sih ini mah nih masih kayak ikan laut ya? buta lo mata lo gak tau guys pernah liat gak sih kayak ikan laut gitu? terus mau komentar aja guys ya ini pikok pas gede banget loh ini kan aku masuk sini ya kan gak? iya wah guys ini pebas gede loh eh pebasnya bagus loh guys itu bagus ya yang titik-titik gitu ya ini titik-titik itu jenis apa dah? itu simu berapa harganya kayak gitu? itu di 27,5 emang bagus banget sih gila itu gede banget lagi ini ini markinya udah agak degas gitu iya sih itu bagus banget guys yang ini sih bagus sih dit tapi gak cuma itu doang sih semuanya juga bagus sih yang singunya oh singu tuh dia titik-titik kekangnya ini nanti di ukuran tertentu apa namanya mutasi lagi mutasi lagi? makin cakep nih berarti nanti? iya ini gila sih tapi ikan tuh emang makin gede biasanya suka makin cakep sih iya kalau udah sabta dia makin bagus lagi tapi singu ukuran gedenya bisa sampai segede ini Kang? iya bisa oh singu itu kisaran di 45,50 lah 45,50 iya ada sturgeon juga ini ada spencer ya? iya ini berapa harganya kayak gini? ini jenis bluga oh beluga iya di atas 1 jutaan ya yang kayak gini mah ya? iya di atas 1 jutaan ya yang kayak gini mah ya? iya makannya cacing ya yang kayak gini ya? ini cacing di susah bisa elet juga bisa susah gak sih PR-nya kayak gini? sepengalaman akal? iya susah-sah gampang sih susah gampang ya? kalau udah tau PR-nya mah gampang ya tapi kalau misalnya baru pelihara nggak riset nggak banyak ini mah jadi susah ya? iya gila-gila guys ini juga salah satu impian nih nanti suatu saat lah kalau sudah siap PR-nya lah iya soalnya kenapa nih? ini wajib air dingin kan? air dingin ya? iya kalau suhu Bandung ini normal masih oke gitu? iya masih masuk kalau agak panas dikit ya udah mulai agak-agak terus ada pungkansi lagi itu dia minta makan atau gimana tuh kan? kalau naik-naik gitu ya? hahaha lapar ya guys gilanya ya ada banyak sih disini guys aduh next time deh ya kita coba deh kayaknya bagus deh ini satu saat per kita bakal beli deh iya belum ada di lampuin jepret terus iya udah nggak apa-apa santai weh ini juga nggak di lampuin juga udah bagus loh kelihatannya udah kelihatan ini keren-keren siapa tuh? Kang nunggu nih Kang ya oke oh ini nih guys ini siklit-siklitan nih aku bingung sih mau beli yang mana ya? apa yang segede ini ya itu ya? sebenernya kan aku ada lohan tuh di rumah kan? siklit juga kan? cuman lohan itu kan tipe-tipenya agak galak ya? kalau misalnya lohan dihajar kayaknya guys kita mau hunting seengkanya 5-10 ekor dulu lah hari inilah kita sisil-sisil lagi nanti nambah lagi nambah lagi kayak gitu guys harapannya ya tapi kita tentuin dulu nih soalnya kan pembeli pertama kan? kesananya nanti kita bakal ngikutin kalau kita udah beli yang segede ini nih yaudah kedepannya kita beli yang segede itu gitu loh kalau kita beli yang sekecil ini yaudah nanti ke depannya sekecil itu soalnya perkembangannya setau aku juga nggak cepet-cepet amat sih agak lama ya biasanya ya lihat-lihat lagi ya ini kayaknya spesialis siklit guys tuh juga ada siklit-siklit dan juga disini keren sih ini juga nih persiklit-siklit dan juga si akangnya mana ya ini ya? kita lihat lah dit kita lihat sini dit ada apa lagi dit? kita lihat kesini bagus-bagus sih pengen lah ntar kita ambillah satu-satu gitu kita tunggu dulu si akangnya tapi nanti kita balik lagi aja kesini guys kita kan sekarang kan mau review dulu mau lihat-lihat dulu apa aja yang ada disini kan jadi setelah kita lihat-lihat baru nih sama kita akan diambil guys ini si akangnya entah kemana ya oh ini gede banget cuy udah kayaknya jair kalau udah segede ini mah menurutnya kayak aneh gini kayak sumbing guys kayak sumbing ya? ada benjolan gitu guys entahlah benjolan apa ya? gila-gila tapi ini keren sih cuman ini kayaknya American Cichlit kali dit soalnya warnanya kan biasanya kalau American Cichlit dia agak-agak ucet lihat-lihat lagi disini banyak sih sebenernya sih banget keren ini juga sama nih keren nih warnanya kayak albino kemerahan gitu aku suka aku suka perkoki-kokian nih dit lihat koki dit jenis-jenisnya ini ada ryukin sepertinya ryukin sekarang saya lihat-lihat ya ini ada rancu tuh tuh mau makan dia tuh mau makan dia ini juga ada oranda ini juga ada rancu disini guys ini sih ibu-ibu ya kecilnya begini ya tuh oh 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 mau makan kayak cana ya guys ya gini-gini ini ada koi juga disini nih per koi-koian juga disini kita mau lihat di sebelah sana yuk disitu tadi aku lihat cana-canaan sama yang lain-lain kita bakal cek kesana guys yuk yang gede sih 100 x 50 maksudnya gak kecil-kecil amat lah 7 cm 7 cm yang kayak mana 7 cm ini aku sambil ngerekam boleh gak nih boleh sambil ngerekam ya nih kita mau coba lihat guys ya si siklin-siklinnya ada si akangnya eh ini 7 cm gede ini kalau ini kok tinggi 7 cm up oh 7 cm up 7 cm mana ini yang ini yang ini yang ini berapa aja ini harganya range harganya yang disini dari 35 sampai 220 250 berbeda-bedanya oh beda-beda kalau ini berapa nih harganya ini ya ini 175 175 itu biasanya mahal gak hanya itu sesuai motif atau sesuai kayak kelangkaan ya biasanya kan motifnya sih tepat tinggal lu buat yang imporan lebih ke ke ini ya berarti ya kelangkaan mungkin ya paling murah disini yang mana nih yang bemba bemba mana nih bemba yang boleh ini tapi kalau menurut aku mah bagusan yang itu sih liatnya ya mungkin lebih sering aja kali ya dibanding yang tadi ya bemba tuh berarti rekomendasi akama awal-awal segede ini Kang atau ada ukuran lain kalau minimal sih 5 cm biasanya kalau 5 cm 5 cm ya 5 cm mana sih yang gede emang 7 cm kalau ini berapa cm yang gede-gede kayak gini nih 15 cm 20 cm berapa sih harganya kayak gini-gini 150 150 tuh kayak gitu ya wow boleh deh kalau stiklet ini bener-bener sembarang kayak masuk-masukin aja apapun itu jenisnya asal ukurannya sama oke Kang ukuran sih yang harusnya ukuran ya kalau ukuran sebanding sama kalau misalnya ikan lohan kan maksudnya siklet juga tuh itu itu mau pengecualian atau bisa aja sebenarnya sama digabung lohan mah gak boleh ya ada single thing kalau lohan oh perintesan di sini lohan mah gak ada jadi kalau perintesan perintesan sama kan kayak lohan oh bener baru bisa digabung perintesan bisa yang kayak gimana tuh perintesan tuh kita mau beli seengaja 10 lah 10 ekor lah ini oh berapa harganya tuh yang segede-gede gitu 100 ribuan oke 100 ribuan nah yang ini ini kayak gini-gini sih bagus sih ini berapa harganya kayak gini-gini nih 50 ribuan ya oke apa kita mau ambil aja langsung deh aku seser aja deh langsung Kang yang segede ini berapa saja tuh 10 sentian segini 9 sentian udah kita ambil deh ini jenisnya apa kan ya itu bensi sama red plus itu digabung oh digabung ya ambil lo yang menurut aku paling bagus lah sekalian apa Kang lah di ini lah sekalian di seser lah aku mau ambil yang mana aja kita sekalian seser ya guys ya kira-kira ikan yang seperti apa saja yang oke kita seser disini mumpung aja sih Akangna ini ada tiba-tiba cana maru di sini ya kenapa tiba-tiba ada cana maru guys udah paham atau tidak mau ngerti bagus sih tapi ini nggak sih tapi nggak terlalu bagus sih biasa aja ternyata agak aneh ya ekornya kayak yang kecil banget ya entahlah tapi tuh pengen yang ih ini juga aneh tau ini ikan apa kan aneh besan kan mukanya kalau itu sih ada jiwa mahal kali ya kayak gini ya kalau itu sih cacat kan cacat cacat oh emang ini indukan oh emang nggak nggak akan dijual kalau itu mah ya nggak akan soalnya cacat kan kalau dijual kalau dijual cacat maksudnya gimana ikannya normal nih ikannya ikannya nggak normal oh jadi emang nggak dijual kalau bisa tetap ada yang mau beli gimana kalau yang beli nanti nyari lagi sih oh nggak dijual ya sama Kangnya oh emang mau di breathing gitu oh ini maksudnya cacat tapi jadi unik gitu gitu jadi sayang gitu ya oh gitu eh ternyata unik guys bukan cacat-cacat jelek gitu ya boleh deh Kang lah pengen deh yang tadi tadi eh ob pikok yang kayak gitu kan kayak gimana sih tadi kita ngambil yang mana yang ini ya bentar nih ukurannya segini ukuran nanggung nggak nih bagus sih sebenernya sih rekomendasi akan ukuran segini oke nggak Kang aman aman ya berarti nanti kita berarti kita nyarinya kayak gini lagi nanti ukurannya ya kalau mau tinggal pukul yang lebih kecil tinggal yang harus padat oh tinggal harus padat ya nggak bisa 30 banyak gitu ya perjalan yang ini ya ukuran yang agak kecil yang ukurannya segini agak susah nyarinya Kang yang paling gampang ukuran semanan deh yang 5 cm ya jadi kita ambil yang 5 cm aja deh yang kayak mana kayak gini ya 5 cm ya ini sama jenisnya Kang kalau itu ob pikok ob pikok ini berapa harganya nih 30 30 yaudah ambil aja yang segini aja deh guys ngambil berapa ya ngambil satu-satu aja lah ya ini ngambil satu aku mau ngisi tapi dikit-dikit dulu deh nah kalau ini apa nih ini berapa harganya tuh 40 40 yaudah yang kayak gini ambil satu gitu Kang itu cuma satu cuma satu ya itu ambil satu lebar lagi jualnya Taya enggak sih kalau saya enggak sih oh ini apa nih ini apa nih yang itu Maranok berapa harganya tuh itu cacat oh udah cacat berarti unik gak dijual guys enggak sih sebenarnya enggak cacat berarti unik itu Taya emang cacat itu ciriqnya kalau di kok nggak lihat ya kenapa sih bisa pada enggak banget nah tidak berkeliatan oh iya iya oh ininya ya belakang ini ciriqnya lah oke siap-siap oh ini apa nih ini berapa harganya yang kayak gini nih ini sama sih tempah cuma luar-luar nggak pusingnya ternyata secret banyak banget ya kenapa aku jadi pusing sih aku kira tuh Cili cuman dikena lemondo ini belum lengkap ya gila-gila aku mau ini ya ambillah bagus lah ini mah ini yang tadi kan ya udah ambil sekarang kan bagus nanti diambil orang bagus guys ambil-ambil kita ambil berapa ya ya 5-10 ekor lah ya sekarang ya sok 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 ambil kan kalau nggak direkomendasiin lah sama kan lah kira-kira ngambil yang mana aja sumpah pusing kan eh pilih-pilih gini mah kan warna-warni guys tuh apa lagi nih kan kira-kira kan rekomendasi kan tapi jangan terlalu mahal-mahal amat karena masih awal-awal tapi jangan yang jelek-jelek amat juga gitu biar aku nggak pusing yang ini boleh boleh ambil kan ini boleh ini berapa harganya nih 35 boleh ambil deh itu apa jadinya tadi yang ini Mararok yang ini yang normal Mararok normal nih kalau yang uniknya tadi ini ada kata dijual berapa tuh harganya kan yang tadi mukanya gendut itu nggak dijual sih jadi takut komplain yang takut komplain iya nggak boleh banyak tanaman malah dimakan nanti ya sama dia ya kalau tanaman habis nggak mau habis ya apalagi nih kira-kira nih yang impor mau nggak yang impor yang kayak gimana sih ini tetra sama rendu berapa harganya yang impor gitu yang impor 7,5 lebih mahal ya kalau yang impor ya yang impornya susah oh susah ya nggak deh jangan yang impor dulu kalau ini berapa nih yang matanya merah nih itu 30 30 itu bagus sih ambil aja deh mau yang ini banyak ke sana mana tuh yang mana nih ada penawaran lain guys mana nih itu berapa harganya itu 35 ya udah boleh lah yang ini sama 35 juga tuh yang bagus ya udah ambil nih yang bagus kan ini bagus deh kayaknya kok ini yang paling bagus ya gimana kan asli banyak banget warnanya bagus loh guys nggak mau pilih yang gimana kan yang bagus lah yang bagus yang paling bagus deh ya ini tuh direkam kan ayo kan nggak bisa bohong kita ancam guys kita ambil yang bagus pusing-pusing dah terus nangkepnya dia tuh sangat gesit guys ternyata ya gila 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 cakep banget sih ini kita cicil dulu lah kita beli beberapa dulu lah siklid dia maksimal size-nya berapa kan ini kan gede eh gede lumayan ya tapi lama banget gedenya ya siklid mah ya lumayan udah berapa nih udah tiga ya ada lagi kan rekomendasi kan 7 lah ambil 7 lah ambil 7 lah rekomendasi ikan yang paling murah tuh ikan lemon gitu ada nggak yang agak gede tuh lemon saya agak nyimut soalnya galak kan ini kan galak malah ya lebih jaya sih eh anjay anjay malah galak tadi ya ada lagi nih tapi cuma yang sisanya sisa yang impor sisa yang impor ya kayaknya ini red jerman berapa warganya tuh 25 oh boleh lah ambil deh 1 deh kalo emang bagus mah kalo emang bagus mah mau pilih nggak? yang bagus weh pokoknya mau direkam weh kang jangan ini terancam dapet nggak nih red jerman jujur nih aku sampe rumah juga udah lupa namanya nggak pasti nanti bisa di cek google di cek google ya tapi susah juga sih maksudnya di cek google susah nyamai ee ee gitu masalahnya berapa lama nih berarti nih di persiklidan akal ini 2 tahun 2 tahun ya baru sih jatuhannya baru malah ya baru ini kanila nih itu sama ADP cuma yang baru masih dalam proses ke warna ya oh belum bisa dilepas nih yang kayak gini nih sudah bisa sih berapa harganya kayak gitu sama ada lagi nggak ya yang warnanya yang lain ya kita udah dapet apa nih baru tiga eh empat tiga lagi berarti kalau yang ini OB nya hybrid selesai dikawin silang sama ikan yang lain ya berapa harganya kayak gitu 30 OB ya yang hybrid ya kalau ada sih 30an boleh lah kang ambillah ambillah yang mana tuh nggak tau deh yang bagus kang mau dipilihin lagi pilihin lah warnanya beda-beda tapi itu sama gitu sama-sama OB iya gila kita tau dari mana dong kalau misalnya warna sama cuma disebutnya OB Mbuna OB oh itu si kuning bagus sih emang sih ah si kuning si kuning si kuning tabung kos si kuning guys ah dapet oke ini dia nih udah lima ya dua lagi deh dua lagi deh asli ini kita cacat itu ya cacat kalau dijual berapa harganya si cacat ini kang kalau dijual sih saya nggak tau harganya soalnya kan masih ilufan kalau yang biasa-biasa sama kalau ini 35 oh 35 kalau ini nggak cacat kan yang sisanya mah ya cuma kalau itu cacatnya Amerika kalau yang oh beda ya ya udah apalagi nih ada lagi nggak kalau Amerika sama Afrika digabung dia agak bermasalah atau gimana kang sama-sama aja kalau ukurannya ya cuma sih Amerika biasa suka lebih gede sendiri atau gimana lebih cepet gede ya lebih cepet gede ya ada lagi nggak kang kira-kira kang kita pakai ukuran yang bener-bener mainstream aja lah kayak gini berapa harganya yang kayak gini 30 jadi kenapa itu itu red class belum ngambil ini kita tadi yang kayak gini ya udah ambil aja kalau belum lah yang prontosa nggak mau prontosa dia maksudnya Afrika apa Amerikan Afrika Afrika ya prontosa bagus sih prontosa ambil nggak ya boleh lah ambil satu deh boleh ambil satu iya tapi yang paling bagus ya saya ngerti biasa jual makanannya nggak kang pakan jualnya jualnya pakan juga ya jualnya pakan juga pakannya jual juga di sari dikasih makan berapa kali dia pagi siang sore oh tiga kali ya pakai ini aja kita ntar pakai timer paling bagus tuh jantan betinanya kelihatan nggak kang segeda ini kalau disini udah jantan semua kalau betinanya jarang jarang sudah disortir oh disortir karena yang betinanya bakal di breeding atau gimana kalau yang ini gampang sih jadi bisa kawin pilar satu lagi ya berarti ya satu lagi apa nih kita nih apa ya satu lagi ya kira-kira satu lagi apa nih dit aku bingung dit rekomendasi kang satu lagi kang jujur ini pasti kita bakal kosong banget sih karena tengah gede yang ini aja ini kan belum oh iya ini belum ya yang tadi ya yang pertama tadi deh yang tadi aku suka deh yang tadi murah tapi ternyata nggak bagus kalau buat aku warna gue yang kuning yang kuning gitu dibanding yang putih ini masa bagusan yang ini kalau menurut aku apa sih hijau kayak hijau stabil cuma pakai lampu biru jadi kelihatan putih oh nggak bapak-bapak nggak si oren yang keren aja oh si oren si oren bener-bener gak tau tidak mengerti ya ini jenisnya tropeus kalau ini ciri khasnya mukanya kayak kayak cembung gitu ya kebanyakan sih yang yang ikan laut iya aku keren juga ikan laut ternyata bukan ya kayak gini ya sip aman ya guys udah kita udah ambil 7 ikan nanti kita cicil lagi untuk nambah ikan-ikan yang lain kita lihat dulu ya ini nih ikannya nih kayak gini ikannya guys bener warna-warni sih cakep banget bagus yaudah kang bungkus deh sip yaudah guys ini kita udah bungkus ikannya kita mau lihat ke tempat lain juga ya sekalian ini ke sini kita review aja apa yang ada di sini guys ini guys ini kita udah beli yang tadi habis Rp345.000 nggak terlalu mahal ya kita sekarang lanjut lagi ngelihat yang lain mumpung ada di sini kang sih liat-liat nggak ya di sini ya sambil ngerekam itu kang saya kang siapa ini namanya Tana kang Tana ini emang lagi kecana-canaan sekarang kang iya sekarang kecana dulu Jupang oh dulu Jupang sekarang kecana oh bagus bagus iya oh gila-gila cakep banget sih dapet dari orang dia nggak bisa ngurusnya nggak udah mental aja dulu saya rawat 2 mingguan sampai kayak gini oh bagus nih warnanya biru banget ya aku ada juga tuh Stewarty di rumah tuh yang agak gede ukuran berapa? berapa ya? lebih gede dari ini sih saya ada 25 cm 25 cm? nanti kita lihat guys ya sama yang kita gedean mana kayaknya 25 cm itu gedean dia kayaknya nakal kayaknya nakal nih Stewarty pertama kali langsung ngasih lihat Stewarty apalagi suka Stewarty atau gimana nih? suka Stewarty emang lebih suka Stewarty ya? barca itu ini barca kita sebagai kaum-kaum nggak kesampaian ya jadi ya kaum-kaum nggak kesampaian ya jadi mending gitu kan mirip-mirip lah mirip-mirip lah pultra ini ya? itu pultra ya baru masuk ini baru masuk jadi dia masih agak diem ya? ini di Mata Golden si Ati oh ini di Mata Golden guys cakep tuh ya mantep ya Mata Golden dulu sempet mahal banget ya? oh dulu 500 ukuran sih gini sekarang tapi sekarang udah agak-agak nih agak gondoran oh Cepang juga sekarang parah ya? saya udah Pansiun ada Pansiun ya? saya dulu Pansiun ya? Pansiun ya? Pansiun ya? karena Pansiun tuh? gara-gara hancur atau gimana? harganya? terlalu banyak Pansiun 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 sedar diri ya? jadi mengurangi seller ya? hahaha ini juga nih Asiatika nih Asiatika ini mana 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 yang bagusnya gini? kondong wah cakep nih guys kondong juga bagus keren-keren sih disini ya ada BB Andrao ini Putra itu Andrao belum Andrao kemarin yang Ren Andrao-nya Ren Andrao? eh aku baru tau ya Ren Andrao ya? ya Ren Andrao beli Hairy bukan? Andrao cuma dari posture badannya dia ada merah-merah ya aku baru tau guys ada Ren Andrao-nya ada Ayah Pulucra ada RS Putra oh kalau Pulucra tau kalau Pulucra tau tapi dia juga aku baru tau nih ada apa lagi nih Kang? kita mau liat belanya disini nih oh ini akuascap nih guys ada juga nih disini nih ini nih ih kan ini lucu banget pokoknya ini udah berapa puluh kali beranak disini beranaknya? jadi dia beranaknya semuanya ya ampun itu anaknya masih ada sih apa gampang beranak ya dia ya? ya ampun ini juga ada Maru nih ini Marsum dia masih kaget air Maru apa? Marsum Maru Sumatera kalau ini Maru Sumatera Maru Sumatera baru masuk juga ya ini ada Oranti itu? 30 cm 30 cm? 30 cm oh ini aku udah liat Oranti yang besar nanti kita liat ya guys ya ada Oranti juga seburus nantinya? cuma baru 4 kali disini biasa lah kita kasih dulu apa pasti ya? oke 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 disini nih? kita liat dulu oh ini? oh iya iya yang saya segede ini sama eh gedean ini dikit ya? ini karbialong kalau kita apa ya? Runakal kalau misalnya kita? Runakal iya oh iya ini yang kita lebih gede dibanding ini apa? sama ya segini ya? sama segini Kang sudah juga di rumah ini ada Limbarka 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 nih iya Limbarka guys dia sedang ini ya nah ini buat Inuka ini pultra ini gede banget nih 25 cm oh gila guys udah sold ya? gila sih ini jantan betina nih Kang? ini jantan oh susah saya tidak bisa saya membedakannya entah dari mana ini dari itunya aja kepalanya? oh dari situnya ya? kalau jantan 2 oh itu 2 mereka sama siri beto kalau betina cuma 1 dia berjarah pernah pernah berhasil? belum lagi proses ya? minggu jangan sering diganggu katanya tersampit 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 ya? tersampit guys sehingga kecil ada puluk krak juga ini tuh wah percana-canaan ya piranha ini Kang? iya ini ada BP ini berapa nih harga BP kayak gini? ada BP? kecil-kecil begini berapa harganya? 10 ribu ke ekor 10 ribu ya? oke ini buat ikan limpas sebenernya ini jual ikan makan hidup nih iya wadah 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 masukan gua nanti sini aja wadah 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 gila-wadah dimakanin saling makan atau dimakain ke jual ke jual ya? tidak iya sih minimal 10 ya aneh juga ya ini dulu lumayan nih bagus nih lumayan nih penaikut kontes gitu Kang Kang? Jauh ini, pernaikir kontes nggak bangnya? Belum, ini cepat, lagi ngeprogress juga Tergiur sama uang, saya cipat lagi Tergiur sama uang, iya? Nanti kayak pisang, iya Iya sih, aku juga suka kalau tergiur sama uang Hehehehe Banyak yang ada di jual Hehehe Kali ini mah WS ya? Hehehe WS, wih banyak banget ya WS, sekarang ya? Ini RS Oh ini RS mana ya? RS Pure ini Oh RS ya guys, cerita RS ya? Ini tepannya ada 120 ekor RS mah di atas WS ya? Hehehe, harganya Di atas WS harganya? Ini RS juga nih Oh ini RS juga nih? Guys, yang 16 sentian, masih Oma Yokan Oma Yokan? Terdiri Apukra sama WS Bion Wedeh, lumayan lengkap ya? Hampir segala ini lah, ada lah Tadi ada urant yang gede pisang nggak nggak? Gede lah, lumayan lah segini mah Woh guys Wih, gilaannya gede banget ya Piaran ini? Atau? Piaran juga udah lama ini Ah kalau tergiur juga, iya? Hahaha Kalau tergiur ya guys ya? Emang uang bikin lupa guys Ini kuning ikan ini nggak mau makan ikan ya Nggak mau makan ikan? Saya dulu masukin kapi, main feed, nggak pagi makan Masih segini, malah beranak nggak punya juga Woh guys, tank mat ya? Dia makannya apa dong berarti, si Jawa ini? Pelet? Kebiasaan kan Oh, malah pelet Dulu sempurna seorang Jakarta, ini bentinanya Bentinanya? Woh, gede guys Lumayan, segini mah gede Kayak gitu Siflah ya Woh, banyak banget disini Kang, tunggu nih kangnya Udah boleh nge-review ya Oke guys, jadi ini kita udah review Sebagian besar yang ada disini Ini kita akhirnya belanja tadi Per siklid-siklidan Sekarang kita mau cowok pulang Kita lihat kira-kira ini bakal cocok nggak ya Kalau misalnya kita taruh di tank kita guys Yuk, let's go! Oke guys, kita harus sampai rumah Dan sekarang kita akan langsung aja Melihat Odi kita yang lucu Karena dia bersih sekali ya Dari kapanpun dia bersih Odi, Odi, Odi Odi, Odi, Odi Oke, kalau shooting kita harus menyingkirkan dia dulu deh Biar nggak berisik Berisik banget cuy Yaudah, ini Btw tadi kita udah aklimasi juga guys ya Kita mau langsung aja buka Karena aku udah nggak sabar Untuk membukanya Ini jujur aja kalau misalnya aku ditanya lagi Ini ikan apa Udah lupa deh Tapi dia bakal bagus disini ya Wow Memang bagus sih guys ya Warnanya tuh keluar banget sih Ini kita ganti ya ntar lampunya Pake lampu yang ini yang lain Ini juga bagus sih pake lampu ini sih Wah gila sih ini Gila sih Gila guys, bagus banget Sumpah nggak bohong guys Keren loh Cantep loh Gila, bagus banget cuy Coba ya Ini juga bagus ya Tapi ini paling bagus sih sejauh ini sih Gila guys, ini bagus banget cuy Agak parah sih Dia kayak hologram ya Liat gak sih kayak hologram bro Tau udah itu ikan apa nih Ini frontosa Kita buka lagi ya guys ya Tadi terakhir kita membuka frontosa Ini dia frontosanya Ya kalau masih kecil sih Aku jujur aja ngeliatnya biasa aja ya guys ya Kalau udah gede ntar dia bakal ada Bindulan di kepalanya Ini aku beri tadi 100 ribu Kalau gede tuh biasanya harganya 250 ribu sih Pengalaman aku dulu nanya-nanya ya Frontosa Ya memang bakal segitulah harganya Walaupun 2,5 kali lipat Tapi worth it guys Soalnya membesarkannya tuh agak lama ya Udah bagus cuy Gila sih bagus ya ternyata ya Warnanya tuh masuk guys Ini kayak dia mirip ya ternyata yang tadi ya Mentalnya jelek ternyata dia ya Kita coba buka lagi yang lain guys Apakah yang ini juga bagus guys Cuman aku yakin bagus sih Waduh gila sih Ngeracun sih ini Wah gila sih Bro bagus banget cuy Warnanya cuy Wah sedih bagus ya Pake lampunya juga bagus ternyata ya Ini paling kita Nanti ini kali ya Yang atas ini terima kita Kali dikasih lakban lagi kali ya Iya soalnya ini terlalu Diberen ya sama dinin juga Mungkin dibersihin lagi kacanya ya Kacanya ini agak lecer-lecer gitu sih guys Dari awal juga dulu aku beli udah lecer-lecer Jadi ya seperti inilah guys Terakhir ya Kita buka ini ya Mana dia cuy Ini Wah anjay Kok pada terang ya warnanya Lampu pada terang banget Sampai disini Sampai deh Lampu kayaknya deh bro Ngaruh deh terlata Kalo ini emang gak terang sih Emang dia Basenya jelek gitu Bukan jelek sih Biasanya ya guys Bukan jelek Biasanya kayak Basenya tuh bukan tipe warna berkologram gitu loh Tapi dia bakal bagus secara fisik Kalo misalnya udah gede Karena kepalanya bakal ada jendolan Cuman ini tuh nyala cuy Wah seri deh Apalagi ini belak-belaknya juga nyala Tuh si biru tuh juga nyala banget cuy Jelas sih Wah racun baru nih Kayaknya masih bisa kita taruh Banyak deh disini Atau mungkin temen-temen nih Ada punya rekomendasi nih Kita Ngasih siklid apa Kalo enggak Temen-temen mungkin yang Pengen Aku melihat siklid apa Tulis aja di kolom komentar ya guys ya Udah mungkin kayak gitu aja kali ya Masih di aku kali ini Semoga temen-temen suka Sekarang aku mau coba buat upgrade sedikit aja nih Si aquariumnya biar lebih enak dipandang Kalian juga atasnya nih sama kita Bakal lebih dikasih strip kali ya Supaya nih si lampu jadi mantul banget Rasanya kayak silau dikit gitu loh Kalo kita terlalu atas Aku juga mau kasih makan Odie Karena sudah terlalu malam Jadi yaudah jadi kayak gitu aja guys ya Sampai coba di video saya Jadi guys Bye bye Thank you guys Bye bye